Halo Halo bro balik lagi bareng gue Mario disini dan di video kali ini pada kesempatan kali ini di video kali ini gua bakal ngasih tutorial gimana sih cara main game pixel car racer ini game apa sih gitu ya Oke ini game apa sih ya yang pertama game pixel carcer ini adalah game tipe kategori itu dalam kategori balapan di playstore dan di game ini tujuannya ngapain sih di game ini tujuannya kita cuma balap-balapan doang kayak main-main biasa gitu bro karena ini kategori juga bisa dibilang bukan simulasi sih pixel namanya pixel racer ini cuma buat simulasi doang lah gitu di sini tersedia beberapa mode akan masuk ke pergi ke res modenya tidak terlalu banyak ya pertama yaitu drag di drag ini kalian masih belum bisa kebuka rivalry gua enggak tahu ini kapan kebukanya dan juga defiran-firan ini kalian bebas dragnya tuh kalian bebas cuy bisa kalian pencet freerun nah ini ada tiga-tiga pilihan jika kalian masuk freerun beginner untuk pemula yaitu pakai semi gigi otomatik amateur cuma pakai manual doang gigi manual doang tapi kalau expert dia itu pakai klucenya cuy kayak pakai koplingnya gitu loh ditakkan kopling baru dinaikin giginya itu agak solit tapi bonusnya 66% tapi kalau amateur 33% bagi yang baru main gua saranin kalian mainnya beginner itu metik ya tapi kalau misalkan ingin menantang dikitlah diameter ini ada ini circuitnya ada panjangnya satu per empat satu per dua sama satu satu per empat duitnya ya tidak terlalu banyak satu per dua itu lumayan dan satu mil itu banyak cuy nah kalian terserah bebas pilih nah kalian bisa pilih cuacanya juga ada empat cuaca di sini ada bersalju salah ada siang hari ada malam hari dan aja di hujan hari ya kan sudah pilih sesuai nah akan sesuaikan dan kan tinggal pencet go itu akan masuk ke drag race nya oke oke itu tadi mode drag race yang freerun sekarang kita mau ke tournament tournament ini juga di tiga bagian mesinnya masih powernya di abcd yaitu minimal mainnya bisa hanya bisa like up karena itu masukkan 10.000 dollar dan menangkan 20.000 dollar kalau semi prokings itu khusus mobil-mobil yang upgrade FSR dan R1 itu dapat box 1 semi prokings itu masukkan 40.000 dan dapatnya 200.000 kalau prokings itu mobil R2 sama X ke atas yang membuatkan cengah aburatan dewa lah ibaratnya kita punya diamond kotak masuk ke 200.000 dapatnya 1 juta nah begitu jika kalian ingin tahu gimana cara menang turnamen cek video sebelum ya Oke kita lanjut ke mode street atau jalanan street race untuk CTF ini kita bermain sebagai kayak capture the swag capture the flag saya tersebut capture the flag ini pilihnya juga ada sama kayak tadi begini remaster expert nah disini juga ada kalian bisa langsung main ya ke modenya capture the flag jadi kalian tuh megang bendera ntar di mode-mode satu satu-satu gua jelasin di video-video selanjutnya ya update capture the swag update to cruise atau ketuh yang kedua masih di street mode yaitu cruise gua nggak tahu ini mode apa soalnya gua nggak pernah ini ini enggak ada tamatnya cuy ini mungkin kayak cuman jalan-jalan biasa doang ya Nah disini kalian bisa pilih kota cuy Colorado atau Jepang sebersih sama aja nah yang gue bingung ini gimana cara mainnya gitu gua masih kurang tahu ini mungkin cuman buat kayak story bukan story mode kayak jalan-jalan free run doang ya dan yang terakhir ada toge ini itu dia satu lawan satu cuy mobil mana yang paling cepat gua mau kasih tahu caranya di next episode cara main ini nah kamu juga bisa milik kota dan milih hari disini untuk story mode belum kebuka mungkin di next update ya sama si diri falri itu mungkin update ya oke jika kalian sudah tahu mode-modenya gimana cari kita upgrade mobil nah soalnya kan kalau mau balapan kan butuh mobil yang kencang butuh engine yang bagus gitu oke langsung kita kembali ke back home pertama-tama kalian pergi ke ragu garage garaga Oke kalian sudah dapat lebih pertama kalian ya tapi karena ini gua beli mobil lagi ya ini gua beli mobil Oke kalian masuk ke garaga nah disini ada 12345 macam yang pertama ini untuk upgrade mobil kalian ya kayak bukan upgrade apa customize yang yang kedua ini upgrade yang ketiga ini dinoran cuy jadi kayak tes begitu nah yang keempat ini kalian bisa langsung masuk ke pilih mode restnya ya kayak tadi kayak drag sama di street rest kalau ini kalian bisa ganti cuy kalian bisa ganti garasi mungkin awal-awal kalian bisa garasi hanya tiga ini nah jika kalian sebelum yang premium kan bisa dapet dua ini tuh nah oke mulai dari atas ini upgrade-an kayak dekal-dekal gitu kayak tempelan gitu ya Bro disini tempel-tempelannya tuh disini dekalnya ini kedua ini kayak dekorasi-dekorasi tambahan lah di sini kayak dekorasi-dekorasi tambahan doang di sini ada gue spoiler disini kayak contohnya nih gue gue pakai spoilernya yang VX Dark dan gue ganti begini demonizer tuh kayak ibaratnya kalau kita tuh namanya sayap lah ibaratnya berkata orang-orang dulu ya namanya sayap gue udah bangku-bangku ini nggak ngaruh cuman buat ngurangin berat doang enggak ada tulisannya disitu wake 110 120 gue udah bodykits di sini ada banyak bodykitsnya ya nggak terlalu banyak sih sudah bodykits yang belakang yang samping dan yang depan dan terakhir sini ada warna kan bisa ada banyak sekali warna sini oke dan kalian tinggal pergi ke kali kita waktunya pergi ke ini upgradean mobil bootless yang satu di sini ada mesin engine kalian bisa pilih engine-nya lalu ada roda sih kalian rodenya juga banyak ya banyak ini rodenya lalu dan nitro walaupun di animasinya tidak kelihatan Allah lalu ada Turbo di sini ada sini break break ya rem terus ada banyak banyak ban ini ban norode ini ban dan disini suspension Oke lanjut di sini ada intake lalu ada ecu ada piston ada intercooler dan ada kenal pot cuy exhaust Oke untuk settingan yang kedua di sini ada gear di sini bisa kalian otak-atik ya kalau gue sih jarang benerin gear begini lalu sebelah kanannya lagi ada kontrol buat naik-naikin terus laut kontrol ini ke boosternya ke suspension itu bisa diubah sesuka hati kalian Oke lalu yang ketiga ada dinoran disini bisa nyobaran tesran tes kecepatan mobil kita ada di pick HP dan pick TK teki HP to horsepower teki to turquay kalau sudah dan ada tulisannya Oke ini yang dua ini tidak perlu jelaskan lagi sudah tahu Oke gimana sih cara kita kalau misalnya mau apurkan masih dapat-dapat ini beli-belinya dimana kita balik ke menu awal Oke disini kalian leadership dan partstor jika kalian membeli mobil ketika kalian membeli mobil kalian bisa pergi ke dealership dan kita ingin membeli equipment yaitu ekipmennya ada di partstor kalian pencet partstor dan kalian pilih ada banyak cuy di sini ada ecu ini ada yang tambahan itu ya saya buat kustomize ini juga kustomize dekal ini ada rodanya dan ini ada bannya ini ada mesinnya ada suspension piston nitro brake intake exhaust atau kenalpot intercooler dan di sini ada bodykitnya ini ada bangku ada turbo ada spoiler dan di sini ada warna kalian yang bebas warna pilih kesukaan kalian ya mau pakai yang mana terus sekarang kita lanjut bagian pembelian mobil bisa langsung pergi ke dealership ada tiga pilihan mobil NA North America EU Eropa AS Asia selera kalian ini ini itu mobil-mobil maskel Eropa itu mobil-mobil sport Asia itu mobil-mobil JDM gue lebih suka di Asia karena sih mobil-mobil JDM semua kebanyakan tuh dari Jepang ya kalau Asia ini di sini banyak mobilnya ada jenisnya banyak sekali di sini banyak sekali di sini Eropa juga banyak cuman yang ini tuh NA terlalu bukan terlalu dikit enggak terlalu banyak ya sedikit itu nah jika kalian membeli mobil pencet sell di sebelah tanda bui ini sel kalian pencet nah itu bisa kalian jual satu mobil tersisa itu bisa dijual karena itu akan dijadikan mobil utama kalian ya oke sekarang kita beri ke option optionnya apa sih ini adalah pengaturan sekarang kita pencet pengaturannya option nah disini kalian bisa save game atau restore game kalian seperti ini saya save oke nah kalian bisa restore balik cuy jadi ke misalnya kalian hapus game ini terus kalian login lagi wajib login Facebook ya tadi punya Facebook sini ada setirnya yang bisa buat pindah-pindah di mode kriset cte toge itu ya disitu di street mod lah disini shift ya giginya bisa kalian bebas bisa di kanan atau di atas sebelah kiri atau kanan atau di sebelah kanan buat nambahin atau kiri ngurangin ini juga pakai satuannya kmh 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 per hour kmh per jam kalau mph mil per jam kalau ke mh kmh kmh per jam segera fitur lainnya kayak daily rewards disini gua kurang tahu ya ini ngebak begini cuy gua nggak tahu cara naik ini gimana ini pakai mungkin segitu aja dulu ya untuk mode-mode race kayak drag toge itu next video gua bakal buat oke jangan lupa subscribe like dan komennya share video sebanyak-banyaknya subscribe sebanyak-banyaknya bantu gua mengejar 1000 subscriber dan 4000 jam tayang good bye guys sampai jumpa di next video